Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar sahabat sejuta kisah? Mudah-mudahan kabar baik Pada kesempatan kali ini kami akan berbagi kisah yang berjudul Milyarder menyamar jadi gelandangan Lalu pergi ke restoran mewah Ini yang terjadi Jangan menilai orang dari tampilan luarnya Itulah pesan yang ingin disampaikan oleh Kobe Persin Seorang bintang di situs berbagi video Suatu ketika ia melakukan eksperimen sosial dengan cara menyamar sebagai gelandangan Dan pergi ke sebuah restoran di Florida Amerika Serikat Dikutip dari Daily Mail Dalam video berdurasi 3 menit Pria 23 tahun itu terlihat mendekat ke sebuah restoran Pura-pura jadi gelandangan Penampilannya memang tak meyakinkan Selana jeans sobek Jaket besar lusuh dan penutup kepala Ia juga membawa plastik sampah berukuran besar Kepada staf restoran yang bertugas menerima tamu Ia meminta untuk diantarkan ke tempat duduk untuk dirinya dan seorang rekan bernama Ronaldo Dengan berusaha bersikap sopan Kopi juga meminta diizinkan untuk melihat menu Hei apa kabar Tolong carikan meja untuk saya dan teman saya Ronaldo Kalau boleh kami ingin melihat menu Kata dia Seperti terekam dalam video Namun staf restoran yang wajahnya diburamkan dalam video Mengaku tidak bisa mengizinkan kopi duduk Alasannya tempat makan itu terlalu mahal untuknya Maafkan saya Kami tak bisa melakukannya pak Kata staf restoran menghadang kopi Tempat ini agak terlalu mahal untuk anda Saat kopi minta diizinkan melihat menu Staf restoran menolak Tidak bisa kata dia Kami tak bisa Tidak akan melayani anda sekarang Kopi memaksa staf restoran Dengan mengaku punya banyak uang Namun upayanya tak berhasil Bisakah kau pergi Pergilah ke McDonald's Atau tempat lain Asal jangan di sini Staf restoran mengiranya gelondangan sungguhan Kopi lalu mundur Ia terdengar mengucap kata wow Sebelum menelpon sopirnya Ronaldo Saat pemuda itu memencet ponselnya Staf restoran mengusirnya pergi Tolong pergi dari sini Kata dia Berdiri di sana Namun betapa terkejutnya Staf restoran terlihat Saat Ronaldo muncul Mengendarai Roll Royce Mentereng dengan atap terbuka Sang pengemudi kemudian Menyerahkan sebuah koper kepada kopi Yang langsung membukanya Kemudian kopi menunjukkan Tumpukan uang yang ada di dalam koper Ke staf restoran Aku sudah bilang punya uang Sungguh gila caramu Menghakimi orang hanya dari penampilannya Aku bisa saja membeli restoran ini Dan langsung memecatmu Kau masih beruntung Kopi dan Ronaldo lalu pergi ke sebuah restoran stick Meninggalkan staf restoran yang tak mampu berkata-kata dan malu berat Jangan lupa nantikan kisah terbaru dari kami Sampai jumpa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!